Kalau kita tadi sudah berbicara tentang makanan, tentunya kan akan berpikir lagi nih kalau saya terlalu banyak kalori yang kita makan. Apalagi minyak, goreng-gorengan, aduh jadi gemuk nanti ya. Nah jangan lupa untuk berolahraga, walaupun waktu yang kita miliki terbatas tetapi harus menyempatkan diri untuk tetap berolahraga ya. Betul, tapi kan banyak orang yang mungkin tidak punya waktu banyak nih untuk berolahraga Oscar, seperti kita misalnya ya. Nah ini ada metode olahraga yang efektif membakar lemak dalam waktu singkat, namanya HIIT alias High Intensity Interval Training. Nah kira-kira seperti apa olahraga HIIT ini, berikut liputannya. High Intensity Interval Training atau HIIT menjadi salah satu olahraga yang cukup HIIT seakhir-akhir ini. Kenapa? Karena olahraga ini diklaim mampu melatih seluruh otot tubuh dalam waktu singkat. Latihan diawali dengan berlari di tangga untuk melatih otot kaki. Latihan kardio ini untuk memacu detak jantung agar semakin cepat. Setelah itu dilanjutkan dengan Side-to-Side Lunch atau Ball Up Throw. Fokus olahraga ini untuk melatih tangan dan kaki, serta bermanfaat untuk membakar kalori. Nah kalau yang ini adalah latihan Kettlebell Deadlift to Squat yang menyatukan beberapa gerakan menjadi satu. Fokusnya untuk membentuk bokong, memberkuat paha, dan juga kaki. Latihan kemudian dilanjutkan dengan kardio untuk melatih seluruh komponen tubuh. Tujuannya untuk membakar lemak. Di Jakarta atau people who are living in a city, kita gak punya terlalu banyak waktu ya untuk meluangkan waktu kita untuk olahraga berjam-jam. High Intensity Interval Training atau HIIT itu sangat berguna karena with a limited time, you can burn maximum calorie. Dan that's the reason why a lot of people prefer to do HIIT. With the 15 minutes, 30 minutes, 20 minutes, you can get into a maximum workout burn. Benarkah olahraga ini efektif untuk menurunkan berat badan Anda? Citra, apa sih alasannya kakak untuk ikut olahraga HIIT ini? Menurut saya, kalau untuk yang ke badan saya itu lebih cepat ramping, terus kadar body fatnya kalau diukur itu cepat banget turun. Nah bagaimana Anda tertarik untuk memiliki tubuh ideal dengan kombinasi olahraga seperti ini? Wah, pemirsa saya baru ikut yang setengah jam aja, ngos-ngosannya dan keringetannya udah kayak gini ya. Nah, ini juga ternyata bisa dilakukan di rumah tanpa menggunakan equipment apapun. Jadi, yuk sediakan waktu untuk berolahraga agar jiwa sehat, tubuh kuat dan juga tetap semangat. Dari Jakarta, Valencia Fiksi, Isan Mulawan, RTV.